Intro Halo Assalamualaikum kembali lagi bersama saya Geni Nugraha Teman-teman di konten video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman Bagaimana sih caranya saya membuat live record yang terlihat profesional Menurut saya sendiri Nah cara yang saya lakukan ini saya sangat memperhatikan yang namanya Audio dan visual Tapi catatan ya Ini pengambilan puteg, pengambilan gambar atau pemain-pemain pada waktu live record Ini dimana saya belum mengenal yang namanya PPKM Kebetulan hari ini saya sedang WFH Jadi takutnya kok Geni lagi PPKM shotting? Nanti bahaya sama saya Kagak ini adalah video lama Buka lagi, buka-buka Ternyata dengarkan audionya, wah bagus juga Nah jadi teman-teman intinya membuat live record Jadi audio yang bagus ini akan membantu semuanya Kalau visual, ya belakangan nomor 2 Audio dulu, audio yang maksimal Kalau udah maksimal kita terapkan visual-visualnya Kita tempel-tempelkan Karena di live record yang saya buat hari ini Jadi tidak cuma satu angle aja, tapi beberapa angle Nah untuk audionya sendiri Ini diambil pada waktu di lapangan Dan waktu itu sempat hujan Lalu kita berdiam diri dulu Berdiam diri dulu disana Nunggu hujannya reda dan udah reda Adalah suara-suara tonggeret Tonggeret itu apa ya? Kalian cari aja ya Di google tonggeret ya Itu kedengaran suara-suara alam Kita live record disana Dan pada waktu datang ke rumah Dicek Alhamdulillah Suara tonggeret tetap terdengar Tetapi ini sebagai apa ya Sebagai ambient di perfilman Jadi nuansanya itu benar-benar di alam gitu Menurut saya tidak terlalu mengganggu Karena suara gitar dan suara vokal Lebih nyaring dibanding suara tonggeret itu sendiri Jadi gak ada salahnya Yaudah lah ini jadikan aja Lumayan bikin konten sama temen-temen Nah referensi juga nih buat temen-temen ya Kalau bikin live record Semuanya itu sama sih sebenarnya ya Ada yang disimpen kameranya Lalu kita main gitar Dan audionya ada yang dipisah Ada juga yang langsung nyatu dengan kameranya itu sendiri Tapi kalau saya pribadi Saya selalu dipisah Antara audio dan visual Nah makanya tak heran temen-temen Kalau lihat konten saya Kemarin mungkin temen-temen Lihat seputar dengan drone Lihat seputar dengan kamera iOS M3 Lalu ada lagi cover lagu Ya jangan heran Konten saya ini adalah Membahas seputar dengan Pengalaman saya Yang saya alami Nah pengalaman disini Yang sering saya alami adalah Seputar di dunia audio dan visual Ya kalau misalkan bikin konten Memberikan informasi kepada orang lain Kenapa tidak Meskipun itu bukan profesi saya Ini hanya sekedar hobi Dan saya hanya Otodidak Oke Mudah-mudahan konten ini bermanfaat Selamat menikmati Selamat menonton Mudah-mudahan kalian terhibur Gini Nugra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lepasnya 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 Siap Dua selamat menikmati 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 selamat menikmati